Semakin teman-teman rajin bikin konten, tentu kontennya akan semakin banyak di sini, dan kita perlu mulai memikirkan bagaimana cara mengatur dia ke beberapa halaman. Nah kalau saya misalnya ke bagian bloknya ini, gimana sih kalau saya cuma mau menampilkan misalnya saya sudah punya 100, tentu kita tidak mau menampilkan langsung 100-100nya, tapi mau kita potong ke beberapa halaman. Yang paling mudah kita menggunakan sistem pagination yang sudah datang otomatis, di kode hugo-nya, di konfigurasinya, teman-teman bisa masang di sini informasi paginate-nya, sama dengan misalnya kita mau cuma 2 satu halaman, maka saya akan masukkan cuma 2 di sini, nanti kalau kita pilih sistem pagination, maka kita akan melihat cuma 2 konten saja. Karena kita melihat itu di bagian list.html-nya saya akan ke sini, sekarang kita tidak langsung ngerender semuanya, tapi kita ambil dari paginaternya, range paginator, lalu pages, maka sekarang saya hanya akan melihat 2 konten terakhir saja, karena di sini kita sudah mengatur, saya cuma mau ada 2 per halaman, tentu sesuaikan dengan jumlah konten teman-teman, tadi karena cuma 4, maka saya nampilkan 2. Sekarang bagaimana kalau kita mau melihat konten lainnya di sini, kita punya pilihan yaitu menggunakan template, di sini saya akan tampilkan template, lalu underscore internal slash pagination.html, filenya ini tidak kita bikin, ini sudah datang otomatis, kalau teman-teman save, sekarang kita sudah punya sistem pagination-nya di sini secara otomatis, teman-teman bisa berpindah halaman, atau back, atau next halaman tersebut. Nah, ini tentunya tampilannya belum rapi, silahkan teman-teman mainkan sendiri, kalau teman-teman mau pakai bootstrap atau pakai CSS sendiri, tinggal disesuaikan dengan nama kelasnya masing-masing di sini. Tapi karena CSS di luar konteks pelajaran kita, maka saya akan biarkan dulu. Itu cara paling mudah untuk membuat pagination-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau teman-teman mau custom sendiri, di dokumentasi pagination Hugo juga teman-teman bisa melihat, di pagination Hugo ini ada variable lengkapnya kalau teman-teman mau bikin template-nya sendiri. Jadi, sebagai contoh kalau saya cuma mau nampilin next atau previous saja, saya akan perlihatkan kodenya di sini yang tentunya diambil dari dokumentasinya. Misalnya saya tidak mau nampilin langsung seperti ini, saya bisa pakai beberapa variable yaitu jika dia punya konten sebelumnya atau has previous, kita bisa mengambil URL-nya dari sini. Nanti terserah teman-teman mau pakai tanda ini, atau bahasa Indonesia misalnya sebelum, seperti ini. Dan di sini juga teman-teman bisa pakai sesudah misalnya. Saya akan hapus dulu, sebelum dan sesudah. Ini variable yang ada di dokumentasinya untuk menguji apakah dia punya konten sebelumnya, kalau punya tampilkan. Kalau dia punya halaman setelahnya, maka kita juga tampilkan. Nah, ini untuk alternatif kalau teman-teman mau bikin halamannya lebih simpel, sesudah, atau mungkin lebih tepatnya di sini selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya, kalau kontennya ada sebelumnya, maka kita sebelumnya. Nah, sebagai contoh kalau teman-teman cuma punya satu konten per halaman, tentu ada masanya dia akan muncul keduanya di sini sebelumnya dan selanjutnya. Nah, saya akan kembalikan lagi pagination-nya kedua, sesuaikan dengan jumlah pagination yang teman-teman mau. Kita punya pilihan, mau tampilan simple seperti ini, atau memakai template yang teman-teman lihat sebelumnya juga boleh. Terima kasih telah menonton!